Dulu itu Al-Jad Al-Hadub Salim bin Jindan Dia bilang, dulu nasihatin orang Dia bilang, itu sedekah jangan kata miskin Gak mungkin jatuh miskin Justru bakal bertambah harun-harun Kalau lu, bahasanya dia nih Lu sedekah terus jatuh miskin Gua mati, kuburan gua, lu kencingin Apai begitu Gua mati, kuburan gua, lu kencingin Kalau lu sedekah, jatuh miskin Gak mungkin jatuh miskin Lalu alim, itu dia bilang Ada sahib yang satu, siapa namanya Haji Mugrib Haji Mugrib Anaknya aja nih, Antir Rahman Suka hadirkan anak-anaknya Itu Haji Mugrib Bilang ke Haji Mugrib Mugrib, Haji Mugrib Lu sedekah, jangan dapet miskin Kalau lu sedekah terus lu jatuh miskin Jangan manggil gua Habib Novel Manggil gua Habib Bagong Artinya Mustahil, gak mungkin jatuh miskin Bukayat Dari dagang tahu Tahu gendongan Jadi punya pabrik tahu Masya Allah, mau gak? Mau tahunya Atau mau berkahnya Masya Allah Alhamdulillah Bagian sudah ditambahin oleh Allah SWT Itu mujarah doanya Nabi Muhammad SAW Ini kita yang kumpul di sini Kita ada dua kelompok Dua golongan Golongan ada Golongan di dalam hadith Yang disebutkan Itu tiap hari ketika matahari terbit Itu malaikat itu ada dua malaikat Yang mendang tinggi Malaikat yang satu bilang Allahumma'ati munfigan khadafa Ya Allah yang berimpak Gantikan hartanya dia Lipat gantakan hartanya dia Malaikat yang atuk lagi bilang Allahumma'ati munfigan khadafa Ya Allah yang kikir Yang pelit Yang nyimpen Hari ini dia gak keluar ini sedekat Yang kudus Hartanya dia Saya berpulau Tetap menyebutin hadith ini Di bawahnya dia bikin catatan kaki Gultuh Wudu'a ul malak mustajab Doanya malaikat Dikabulkan oleh Allah SWT Jadi kita ini disini Ada dua kelompok Kelompok yang didoain Nama malaikat Nama kelompok yang disumpahin Nama malaikat itu Yang mana Yang didoain Apa yang disumpahin Nama malaikat Begitu Ayo Kalau kira-kira Dia masih Apa namanya Ini udah mau Udah malam Begitu masa ini Masih disumpahin Nama malaikat Ayo keluarin Infakin di jalan Allah SWT Keluarin sesuatu Di jalan Allah SWT Bentengi dirimu Dari api neraka Walaupun Pembentengannya itu Dengan setengah Butir kurma Berinfak Di jalan Allah SWT Jangan takut miskin Kalau kita berinfak Di jalan Allah SWT Besok Besok Kita mau jadi Kelompok yang mana Yang dibahin Atau yang disumpahin Atau syaiya siyah Sesuatu yang sedikit Sedekahnya apa Sedekah bawan Atau Sedekah apa itu Mp Atau Sedekah apa Air minuman segelas Air mineral segelas Air mineral sebotol Seribu rupiah Dua ribu rupiah Masya Allah Sedikit Atau susah Ada susah Ada orang yang pas-pasan Itu Nabi bilang Dirham Tasbidu Alas Dirham Ada sepenuh Satu keping Bisa ngalahkan Seribu keping Satu keping Bisa ngalahkan Seribu dirham Satu dirham Dari orang yang Duitnya pas-pasan Ngalahin Sedekah orang Seribu dirham Yang duitnya Milgar Ini Milgar Seribu dirham Jatuh sejuta dirham Juga tak berasa Begitu Nah ini Satu dirham Mengalahkan Seribu dirham Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alam Sallam Ayo berinfah Kadang orang Kalau udah diajak Pengajian Ayo Diajak salam Ayo Diajak puasa Ayo Diajak Diajak sedekah Oke Tar dulu Tar dulu Kalau sedekah Tar dulu Kalau diurusan duit Tar dulu Ini kita sekarang nih Perlu merobat Perlu merobat Ngobatin hati kita Sebab Pelit Adalah Kelainan Jiwa Pelit Adalah Kelainan Jiwa Kalau ente pelit Dan dia punya penyakit mental Punya kelainan Mesti berobat Begitu Itu Kelainan tuh Penyakit yang dahsyat Penyakit mental Yang mesti kita obatin Kalau kita punya penyakit pelit Segera berobat Kalau kita ada orang Penyakit Punya penyakit apa namanya Darah tinggi Punya penyakit gula Punya penyakit gantung Dia mati juga Udah perlu Berobat lagi Tapi kalau dia punya Penyakit pelit Ampe mati Masih digerayangin Tama penyakit Begitu Udah susah Obatnya orang tuh Kalau ada orang Orang pelit Penyakitnya diminta Dia gak ngasih Diminta penyakitnya Dia gak ngasih Belit Hatta sama yang wajib Dia belit Zakatnya diminta Weee Zakat wajib Dia gak mau Apa lagi Segekahnya Waliyahzubillahimendam Nah karena itu Orang pelit itu Penyakit mental Buruan berobat Sembuhkan diri Dari penyakit pelit Itu ada lagi itu Aduh syuh Asyuh itu Al bukhul Al mufri As syadid Syuh itu adalah Pelit Yang udah stadium 4 Udah gak ketolong lagi Uh Begitu Bagaimana Ada orang pelit Pelit sama duitnya dia Kalau syuh Pelit sama duitnya orang Duit bukan duit dia Bukan harta dia Tapi gak boleh Orang berinfat Gak boleh Nah itu udah kelewatan Orang kayak begini Orang kayak begini Aduh Enaknya ngapain Suruh ke laut Dia jangan balik Ya ilaha illallah Itu orang yang pelit Itu puncaknya Kalau dia udah pelit Meluari Kewajiban Seperti zakat Dan yang semacamnya Itu dalam riwayat disebutkan Al jahil as-sakhi Ahab bilallah minal alim Al bakhil Orang bodoh Tapi dermawan Masih disukai oleh Allah Daripada orang alim Yang kikir Yang pedih Waliyah bilallah minal alim Maka itu sifat pelit Itu adalah sifat yang tercelak Kita kenal dari para guru-guru kita Para ulamak Para awliya Para salihin Al fakiru umuhirun Wazul mali munfigun Raja'al tawabillah Fisualih subli Begitu Mereka adalah Yang Orang yang dermawan Orang yang kayanya itu Zulbal Munfigun Mereka berinfak Di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berharap Pahlak Dan anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak ada kikir Itu diantara Yang dikenal Dengan Kedermawanannya Syekh Al-Farum 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 Kedermawanannya itu Masya Allah Luar biasa Ma'ruf Dengan Syekh Dan Nabi Muhammad Sallallahu Al-Farum Itu dalam Kedermawanan Masya Allah Wafis Syekh Tadi kan dibilang Itu Dalam Kedermawanan Kayak Lautan Itu Lautan Kalau Masih Masih Allah Tidak Hitung Serauh Itu Diskatakan Bahawasanya Al-Aqtharun Humul Agallun Al-Muxirun Humul Mugillun Al-Aqtharun Humul Agallun Yomel Giyamah Orang yang Hartawan Yang punya Harta banyak Mereka Orang yang Paling Melarak Harapan Al-Aqtharun Yang Harap Harap Hark Rasulullah Kecuali Yang Dengan Hartanya Dia Perlakukan Hartanya Hark Hark Bagaimana Itu Nabi Nyontohin Dorong Ke arah Kanannya Tanpa Ngitung Ngambil Harta Rauk Ke arah Kiri Tanpa Ngitung Ngitung Ngasih Ke depan Tanpa Ngitung Ngasih Ke belakang Tanpa Ngitung Ngitung Rauk Begitu Jangan pakai dihitung Lempar kanan, lempar kiri Lempar depan, lempar belakang Tau gak lempar belakang tuh Dia udah lihat lagi Siapa di belakang Karam yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Nah itu yang diajarkan Ayo mudah-mudahan kita bisa ngikutin Jalannya mereka